Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa pihak lapas kelas 2B Lok Sukon Aceh akhirnya membebaskan ibu rumah tangga yang mendekam di sel bersama anaknya yang berusia 7 bulan. Atas pertimbangan kemanusiaan, keduanya menjadi tahanan rumah, usai mendapatkan asimilasi dari Kemenkumham. Isma Hairani bersama bayinya berusia 7 bulan yang sempat mendekam di lapas kelas 2B Lok Sukon Aceh Utara Aceh akhirnya kemarin dibebaskan setelah mendapatkan asimilasi dari Kemenkumham RI. Penyerahan berkas asimilasi disaksikan keluarga Isma dan dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf. Diketahui, Isma mendekam di sel karena terjerat tindak pidana undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Isma dilaporkan kepala desanya yang bernama Bahtiar karena mengunggah video kerjuan kepala desa dengan ibunya di desa Lokpuk, Kecamatan Seonodun. Kita laksanakan salah satu pembebasan COVID-19 sesuai dengan Permen 32 tahun 2020, yaitu kita bebaskan satu orang narapidana atas nama Isma Hairani yang ketentuannya sudah menjalani setengah daripada masa pidana, dengan pidana dia 3 bulan, jadi dia sudah menjalani setengah masa pidana. Jadi sesuai dengan Permen 32 tahun 2020, kita bebaskan untuk asimilasi di rumah. Isma dan anaknya yang sempat mendekam di sel selama dua pekan, kini hanya tinggal menjalani sisa hukuman sebagai tahanan rumah dan wajib lapor kepada Palai Permasyarakatan atau BAPAS. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, INews melaporkan.